Sementara itu, sistem pertanian organik di Kabupaten Ngawi mulai menyebar di beberapa desa. Sudah banyak petani di Kabupaten Ngawi yang tertarik dalam sistem pertanian yang ramah lingkungan. Hingga kini tercatat 50 desa lebih yang menerapkan sistem pertanian organik di Ngawi. Sistem pertanian organik mulai banyak diminati petani di Kabupaten Ngawi. Hal ini terbukti dengan sebaran lahan pertanian organik yang terus bertambah setiap tahunnya. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengamini jika saat ini petani lebih paham dalam jaga ekosistem alam yakni dengan penerapan sistem organik. Hal ini seiring dengan program kemandirian pertanian ramah lingkungan yang terus digalakan. Dalam mendukung upaya penyerapan hasil pertanian organik, Pemkap juga telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan sejumlah produsen di bidang pangan yang ada di wilayah setempat. Selama tahun 2021 kemarin, sudah ada sekitar 50 desa yang menerapkan sistem pertanian organik dengan luasan lahan mencapai 250 hektare. Pada tahun 2022 ini, ditarjetkan luas lahan pertanian organik dapat mencapai 2 kali lipat atau sekitar 500 hektare di 100 desa. Hari ini kita menyambangi kelompok tani namanya peta, bengkel tani di desa Jambangan. Ini sudah dimulai dari 2017, kemudian ini terus konsisten istiqomah untuk menggerakkan lingkungan sekitar bercocok tanam pola organik. Ini sebagai jawaban, karena kita juga secara kegiatan program di Kabupaten Nyawi terkait kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, secara implementasi eksistensi di lapangan seperti ini. Nah, kita kegiatan sampang teso, niliilah implementasi di lapangan seperti apa, kendala-kendala yang dihadapi seperti apa, sehingga kegiatan pertanian ramah lingkungan ini tetap terus bisa berjalan. Nah, kemarin ada MOU dengan Wilmar, kita minta Wilmar terkait untuk bisa menyerap berah sehat. Salah satunya yang dialami oleh teman-teman di Beta ini, kampung Beta ini, ini sudah dibeli selisih, diselisih harga dengan petani yang biasa. Karena memang kualitas patinya bagus, rendemennya bisa bagus, kemudian rasanya juga enak karena organik, terus sehat tadi. Bupati menambahkan perlu ada eksistensi dan pendampingan rutin dari dinas terkait agar petani tetap bertahan pada sistem pertanian organik. Di samping itu, nilai ekonomi dari sistem pertanian ini juga lebih baik dibanding dengan sistem pertanian konvensional. Itu ayu, JTV, Nabi.